Kutu Air 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 Nah, sayuran kol di sini tidaklah membutuhkan kol yang masih segar, namun budidaya ini menggunakan kol yang sudah busuk atau hampir busuk. Kenapa harus menggunakan kol busuk? Karena kol yang sudah busuk di sini sangat mudah untuk menghasilkan kutu air dibandingkan dengan kol yang masih segar. Kita bisa mendebatkan kol busuk ini di pasar-pasar yang sudah dibuang atau diasingkan oleh penjual sayur. Number 2 Siapkan wadah Tidak perlu wadah atau tempat yang harus bermodal, namun budidaya kutu air ini cukup menggunakan wadah atau tempat yang sudah tidak terpakai lagi. Namun ada hal yang harus diperhatikan, yaitu wadah harus disesuaikan dengan kutu air yang akan diperihara. Wadah di sini kita bisa menggunakan drum, baskom, toples, dan yang lainnya. Syarat utama dalam pembuatan wadah kutu air yakni wadah yang memenuhi lebar dan panjang, bukan wadah yang memiliki tinggi. Number 3 Mengisi air Kita lakukan langkah selanjutnya yakni mencuci kol terlebih dahulu sebelum digunakan. Sayuran kol harus dicuci dengan sangat bersih agar tidak ada kotoran yang berempel pada area kol tersebut. Kalau kol sudah bersih, kita bisa langsung memasukkannya ke dalam wadah yang telah tersedia. Tapi jangan salah ya, wadah yang akan dimasukkan kol harus terisi air terlebih dahulu ya sobat. Number 4 Masukkan kol Kita akan ke langkah selanjutnya yakni mencuci kol terlebih dahulu sebelum digunakan. Sayuran kol harus dicuci dengan sangat bersih agar tidak ada kotoran yang menempel pada area kol tersebut. Kalau kol sudah bersih, kita akan bisa langsung memasukkannya ke dalam wadah yang telah tersedia. Tapi jangan salah ya, wadah yang akan dimasukkan kol harus terisi air terlebih dahulu. Number 5 Proses Budidaya Kutu Air Di langkah yang keempat, kita sudah memasukkan kol ke dalam wadah. Nah, langkah selanjutnya yaitu mendiamkan kol selama beberapa hari hingga kol benar-benar terendam air. Tidak lama kemudian, setelah itu kol akan membusuk dan air akan berubah menjadi hijau ke hitaman. Keru dan kotor karena efek dari endapan kol tadi. Namun, lama-lama air endapan itu akan berubah menjadi jernih kembali karena adanya proses pengendapan. Kotoran yang tadinya berserakan kini akan turun ke dasar wadah sehingga air akan terlihat jernih dan bersih. Disinilah kita mulai bisa melihat kutu-kutu air yang berenang di dalam wadah. Namun, tak lupa juga, kita juga harus memastikan kalau kutu tersebut tidak boleh mendapatkan sinar cahaya secara langsung. Karena akan menghambat proses perkembang biakannya. Kita juga harus menutup rapat wadah kembali setelah proses pengambilan oksigen didapat. Karena jika wadah dibiarkan terbuka, maka akan menjadi sarang nyamuk atau hewan-hewan lainnya. Nomor 6 Pemanenan kutu air Di sini kita bisa memanen kutu air setiap hari dengan menggunakan saringan halus. Terima kasih telah menonton!